Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap Yang pertama Lektur tadi Untuk berikan informasi Berikan informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Genjar Alif Baik ini sifatnya adalah Penajaman tadi Kalau kemarin kita lihat Itu output Video hasil Kita perlu Mengetahui proses Produksinya seperti apa Nah yang pertama Konsep yang kemarin Ditampilkan itu Seperti apa Konsep secara Persilu Tuhan Yang ingin ditampilkan seperti apa Mungkin sekalian langsung Sama Proses produksinya kemarin seperti apa Dari awal sampai ke Upload Oke Terima kasih atas pertanyaannya Nama saya Hengi Kusnadi Salah satu guru di ST IT Ulul Alba Purwajo Pada lomba podcast Yang digirim pada hari Kemarin hari peringatan guru nasional Saya sebagai host ya pak ya Terus kemudian Proses produksinya itu Pada tanggal 12 November Hari Kamis Terus kemudian Posisi personalnya Adalah saya sendiri Sebagai host Terus kemudian Ada dua narasumber Di Undang di podcast tersebut Yaitu Sebagai kepala sekolah Terus kemudian Ada Ibu Eka Salah satu guru Dan amanahnya Sebagai penanggung jawab Perpustakaan Begitu Untuk proses Produksinya Bertempat di Salah satu rumah Wali Wali murid Ya Milik pribadi Ya Di sekitar sekolah juga Terus kemudian Kameramen Ada Bapak Mif Tahudin Salah satu guru juga Dan prosesnya Penyutingan Editor Semua Dari Tim SDIT Ulur Albab Satu guru Gitu Semuanya Itu 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 Rumah sebenarnya Ya Rumah Ya Baik Eh Ini yang Terakhir Ini Terjepan Ini Mau di Konsepnya Hanya Untuk Pergi Lomba Atau Rencana Rencana Seperti apa sih Kalau Rencana Iya Proses Bisa Diliwasi Seperti apa ya Oke Dari awal Momentum Podcast Lomba Hari Bud Nasional Menjadi Sebuah Momentum ya Pak Saya sudah Ngorong dengan pihak Kepala sekolah Sekolah Tersebut dengan Kemudian dengan Apa namanya Bapak Eko Paryanto Pemilik Studio Terus kemudian Beliau welcome Untuk bekerjasama Dengan kita Sebagai tempat Pengembangan Program Podcast Podcast SDT Urlalu Lalu Lebih lanjut lagi Kita sudah Merencanakan bahwa Kedepan Kita akan melanjutkan Program Podcast Tersebut dengan Mengundang beberapa Narasumber Ya makanya Tagline yang kita ambil Adalah Tokoh dan Publish Fitur di sekitar kita Perlu di detail juga Ustaz Mohon maaf Kita sudah Produksi Podcast yang kedua Kemarin hari Kamis Kita sudah Memproduksi bersama Ibu Sri Bandian Guru HBP juga Sekaligus Menjadi Duta Baca Kabupaten Purwoco Dan salah satu Literatur Di Kabupaten Purwoco Jadi tema yang kedua Pada Podcast Kemarin adalah Pentingnya Literasi Digital Bagi Guru dan Siswa Kita sudah Tag video Dan akan Di-share lagi Di Youtube Tinggal Youtube Omanya Bagi Bagi Dari Ya Bisa Terpaksifat Sama-sama Bisa 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 seringkali mengangkat tema pada episode-episode ya tekasannya adalah nilai-nilai Islam kita sudah menyiapkan pada episode satu ya Bu ya pengunjung puspa episodenya adalah satu birun walidai terus kemudian episode kedua masih menyambung banget birun walidain terus kemudian episode ketiga kisah Nabi Ibrahim ya kemudian ke episode keempat Nabi Ibrahim membangun kakab jadi pas program perpus menyapa setiap episode mengangkat nilai-nilai Islam ataupun kisah-kisah dari Nabi dan Rasulita jadi perpus menyapa menyediakan sebuah video yang bisa ditonton oleh siswa terus kemudian dalam video tersebut nanti di akhirnya ada pertanyaan sekitar atau seputar video yang dibagikan seperti itu ya betul jadi video tersebut kita kirim ke grup kelas masing-masing Bu setiap grup kelas terus kemudian menyaring anak-anak yang apa namanya menonton video tersebut dan mengikuti kuisnya jadi video kita share juga di YouTube sehingga anak-anak bisa mengakses video tersebut seperti itu dan bisa ditonton di untuk kita sudah melaksanakan program tersebut terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati